Intro Sektor pertanian adalah penyelamat krisis. Di tengah krisis akibat pandemi COVID-19, pertanian kembali menjadi penolong perekonomian. Seperti yang terjadi pada krisis Asia tahun 97-98, di saat sektor lain mengalami kontraksi tajam, sektor pertanian Indonesia tetap memberi kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi dan produksi domestik bruto atau PDB. Pada awal pandemi atau sepanjang tahun 2020, hampir semua sektor ekonomi tumbuh negatif. Dari enam sektor penyumbang ekonomi terbesar, hanya sektor pertanian, terutama tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang mencatatkan pertumbuhan positif. Sedangkan sektor industri, perdagangan, konstruksi, transportasi, dan akomodasi makan minum, semuanya mengalami pertumbuhan negatif. Menurut BPS, Badan Pusat Statistik, sepanjang 2020, sektor pertanian tumbuh positif sebesar 1,75%. Menurut Food and Agriculture Organization, FAO, atau Organisasi Pertanian dan Pangan Dunia, selama pandemi, sektor pertanian Indonesia juga berhasil meningkatkan pertumbuhan PDB sekitar 2,19% dibandingkan tahun sebelumnya, year on year. Padahal pada saat bersamaan, sebagian besar sektor lain seperti transportasi dan pergudangan mengalami penurunan tajam. Jika dibandingkan dengan dua sektor terbesar lainnya, yaitu manufaktur dan perdagangan, sektor pertanian juga tercatat mengalami peningkatan paling positif. Selain itu, kontribusi sektor pertanian terhadap PDB Indonesia juga terus meningkat. Pada 2019, kontribusi sektor pertanian terhadap PDB kita hanya 12,9%. Sementara saat ini, kontribusinya terhadap PDB naik menjadi 15,01%. Makanya tak berlebihan jika dikatakan dampak pandemi terhadap perekonomian kita cukup tertolong oleh daya tahan sektor pertanian. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan dari sektor-sektor perkotaan seperti terjadi pada krisis 1998 dulu berhasil diselamatkan oleh sektor pertanian dan perdesaan. Bahkan meminjam analis Chris Manning 2021 dengan insentif yang tepat kebangkitan sektor pertanian dan perdesaan ini memiliki potensi menjadi lebih permanen ketimbang yang pernah terjadi saat krisis 1998. Apalagi mengingat kemajuan teknologi saat ini, banyak pekerjaan yang semula hanya bisa dikerjakan di kota kini bisa dikerjakan dari desa. Peluang baru berupa kehadiran e-commerce atau marketplace juga dapat berkontribusi pada pertumbuhan pertanian dan pendapatan petani. Selain itu, sektor pertanian juga menjadi penyelamat ekspor kita. Meskipun antara tahun 2016 hingga 2018 pangsa ekspor pertanian mengalami penyusutan, namun di masa pandemi ini pangsanya justru mengalami peningkatan. Menurut BPS, ekspor pertanian Indonesia pada Maret 2021 mengalami peningkatan hingga 2 digit. Secara month to month atau MTM, peningkatan ekspor pertanian mencapai 0,39 miliar USD atau meningkat 27,06%. Peningkatan ini adalah yang tertinggi dibanding sektor lain seperti sektor migas yaitu 5,28% sektor industri pengolahan 22,27% serta sektor pertambangan dan lainnya 13,68%. Komoditas pertanian yang mengalami kenaikan ekspor cukup besar diantaranya adalah sarang burung walet, tanaman obat, aromatik, dan rempah, tembakau, serta cengkeh. Sementara secara year on year, ekspor pertanian juga tumbuh sebesar 25,04%. Meski tahun lalu kita dihantui ancaman rantai pasok pangan akibat munculnya berbagai macam pembatasan sosial, namun data menunjukkan produksi padi kita pada 2020 justru mengalami peningkatan. Menurut data BPS, produksi padi pada 2020 sebesar 54,65 juta ton GKG atau gabah kering giling atau naik sebesar 45,17 ribu ton atau 0,08% dibandingkan 2019. Jika dikonversikan menjadi beras, produksi beras pada 2020 adalah 31,33 juta ton alias mengalami kenaikan sebesar 21,46 ribu ton atau 0,07% dibandingkan tahun 2019. Untuk tahun ini BPS memperkirakan potensi produksi periode Januari-April 2021 mencapai 14,54 juta ton beras atau mengalami kenaikan sebesar 3,08 juta ton yaitu 26,84% dibandingkan sub-round produksi beras tahun lalu yang hanya sebesar 11,46 juta ton Ada pun potensi luas panen padi pada sub-round Januari-April 2021 diperkirakan mencapai 4,86 juta hektare atau mengalami kenaikan sekitar 1,02 juta hektare dalam prosentase artinya 26,53% dibandingkan sub-round yang sama sebesar 3,84 juta hektare karena itu sangat aneh rencana pemerintah melalui Menteri Perdagangan pada waktu itu akan melakukan impor beras beberapa waktu lalu. Untung hal ini sudah dikoreksi oleh Presiden yang mengatakan tidak ada impor beras sampai bulan Juni dan mudah-mudahan tidak ada impor beras hingga selanjutnya. Kebijakan impor beras tentu merugikan petani dan menghancurkan harga gabah bahkan hanya dengan mengumumkan rencana itu saja sudah menurunkan harga di tingkat petani. Di luar tanaman pangan di tengah-tengah pandemi ini kita juga mengalami surplus produksi daging dan telur ayam sehingga tak harus mengimpor dari luar. Semua data tadi sebenarnya memberi gambaran yang cukup bahwa sektor pertanian adalah penyelamat krisis. Di tengah kontraksi ekonomi global sektor pertanian bisa menjadi bantalan krisis yang efektif sehingga sektor ini seharusnya mendapat perhatian perlindungan serta investasi yang cukup dari pemerintah. Jadi petani dan sektor pertanian adalah tulang punggung bangsa. Tidak ada peradaban besar di dunia yang tidak ditopang oleh kemajuan sektor pertanian. Tak heran jika dulu Bung Karno menggunakan istilah petani sebagai akronim dari penjaga tatanan negara Indonesia. Petani dan sektor pertanian adalah tulang punggung bangsa kita. Bangsa ini. Mudah-mudahan kita menyadari ke depan bahwa sektor pertanian dan petani harus diberikan perhatian yang jauh lebih baik sehingga petani sejahtera, petani makmur. Terima kasih. Saya Fadlizon, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia. Salam Tani Makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.